Hai, Rizky disini dan hari ini gue mau bercerita sedikit tentang keadaan network yang ada di rumah gue Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang tau kalau gue itu pake router di rumah itu yang DIR AC3200 Itu yang bentuknya kayak drone dan beberapa dari youtuber juga banyak yang pake Gue waktu itu pernah ngeliat MKBHD pake itu, Gadgetin juga pake itu Dan gue udah pake router tersebut dari tahun 2017 Ya kalau misalnya dalam menjangkaunya itu dia oke Tapi kita punya problem yang cukup apa ya, cukup kerasa lah sama kita Jadi kalau misalnya dulu itu kita biasa shooting kan hanya di studio yang ada komputer gue Nah masalahnya tempat itu sekarang cuma jadi tempat jadi editing aja Dan kalau kita editing disitu shooting kita ada di seberang rumah, bukan seberang rumah, seberang kamar Nah sementara routernya itu disebelah komputer yang dimana itu posisinya adalah di daerah kiri depan rumah Bahkan bagian belakang rumah itu totally gak ada yang ke cover sama wifi Kita bener-bener gak dapet wifi sama sekali di bagian dapur, ruang makan, bahkan di lantai atas juga kita gak dapet Sampai akhirnya itu kerjaan kita banyak yang ke delay karena kita kan sekarang shootingnya di seberang kamarnya itu juga gak ke cover Mungkin karena tembok yang terlalu tebal atau mungkin ruang tengah yang terlalu panjang Jadinya wifi nya itu gak bisa tembus Sampai kita banyak nanya sama orang-orang gimana solusinya Itu solusi mereka bervariasi cuman ya gak terlalu cocok lah buat kita Karena solusi pertama itu ada mereka bilang yaudah LAN port aja ditarik dari sana Dari kamar satu ke seberangnya Terus yang kedua adalah routernya yang ditarik Itu semua kan harus narik kabel yang dimana gue udah sempet ngerenove kamar yang tempat editing Ya jadinya kabel yang udah ditaruh lewat atas itu jadinya gak bisa kita tarik lagi kabel lewat situ Kalau mau bisa tapi kan jadi jelek gitu langit-langitnya jadi ada kabel lagi Sementara kabel udah kebanyakan di atas pelafon semua Nah itu juga berarti Memang sih kita salahnya adalah menaruh router di bagian kiri depan Bukan di bagian tengah rumah Tapi ya karena di bagian tengah rumah itu gak ada akses ke kabel luar Jadinya kita gak bisa bikin network yang halus Karena routernya memang primary harus di bagian kiri depan rumah itu Kita pernah ngeliatin si Subki nge-review tentang iMesh Cuman tadinya itu kita gak terlalu tertarik sama hal tersebut Karena pertama-tama kita pikir ini internet bisa di soft lah lewat extender Pakai extender ke kamar seberang Terus kenapa ya kok gak dipakai lagi Gak mempan ya Gak mempan kan Jadi waktu itu kita pernah pakai extender Gak mempan gak tau kenapa Sampai-sampai akhirnya yaudah lah Kalau misalnya sampai extender aja gak masuk Kita akhirnya beli Ini beli beneran Ini namanya adalah Orbi Netgear Yaitu sistem mesh dari Netgear yang dia itu bilang kalau ini bisa sampai 500 meter persegi Satu router sama satu satelit ya Cuman nanti kalau misalnya ada yang mau di extend lagi jaraknya ya pakai satelit lagi Up to 3 satelit katanya kalau misalnya gak mau jaringannya itu terganggu speednya Nah Kalau dari kita sendiri Kenapa kita beli ini Sebenernya alasannya cukup banyak Selain Netgear Orbi ini Sebenernya ada mesh itu Dia dari TP-Link TP-Link itu harganya cuman Ini kan gue beli harganya 5 juta di top net Ada juga sebenernya TP-Link itu yang 2 juta Ada juga kalau gak salah Asus itu yang 12 juta Ya 8 juta Nah ada yang 8 juta 8 juta itu kalau gak salah yang AX Dia udah langsung AX Kalau yang ini yang AXnya dia harganya 12 juta Nah gue Akhirnya setelah gue pikir-pikir Gue ngeliat TP-Link Itu TP-Link ternyata dia switchnya di belakang Cuman ada 2 LAN port Sementara yang ini ada 4 LAN port Dan nanti kan kedepannya gue bakal pakai Itu kan NAMPTU namanya NAS Nah gue kan pakai NAS Jadi kalau misalnya kita pakai NAS Switchnya cuman 2 Satu lagi kan gak bisa konek ke komputer Jadi gue gak milih yang TP-Link itu Dan katanya TP-Link juga Dia jang... Range-nya gak sebagus yang si Netgear Orbi ini Si Netgear Orbi ini Dia jangkauannya lebih luas Dan dia bisa nembus yang katanya tuh Dinding rumah yang tebel-tebel Itulah kenapa gue akhirnya nge-spend 5 juta Buat barang ini Terus kalau misalnya beberapa dari kalian Ada yang nanya Kenapa gak AX kalian bang? Karena kalau kita pakai AX ya Kita bakal bottleneck di ISP-nya Karena ISP yang gue pakai sekarang aja Itu first media masih di 50 Mbps Jadi gue pikir kalau misalnya mau ngelewatin Batas atasnya AC Yang 300 Mbps Gak-gaknya kalau gak salah Yang... Eh 300 deh Eh iya 300 Mbps Kalau AC kalau gak salah Ya itu masih jauh lah Masih mungkin 3-4 tahun lagi Itu pun belum tentu First media kan naikinnya gak... Gak sesering itu Dan juga lagi apalagi Kalau misalnya kita beli yang AX Yang Netgear Orbi itu Dia harganya di 12 jutaan Jadi menurut kita terlalu mahal lah Buat kita nginvest di sebuah router Harga 12 juta Jadi akhirnya gue memutuskan Kayaknya yang paling tepat itu adalah I-Mesh Dan gue memilih Netgear Orbi gitu Nah untuk misalnya unboxingnya Gue jujur gue belum nge-unbox Sekarang kita lihat dulu Ini isinya itu kayak apa aja Di dalamnya ada Buku petunjuk Kayak biasa Ini buku petunjuknya dia Terus Ini gak buku petunjuk cuy Ini cuman kertas petunjuk doang Karena dia itu simple Jadinya dia cukup Ngasih petunjuknya lewat kayak gini aja Ada Yang dari modem dari kemana Terus Switchnya yang diliatin apa aja Ini keren loh Satellite 1 sama router 1 Itu masing-masing punya 4 LAN port Kalau yang routernya itu Availablenya 3 LAN port Karena si LAN port yang satu Udah dipake ke modem Tapi kalau yang satelitnya Dia ada 4 LAN port Jadi kalau misalnya gue mau pake NAS gue itu Connectnya ke satelit Itu juga bisa sebenernya Tapi karena gue mau Si NAS itu ada di sampingnya Komputer ya Gue gak akan pake Yang si satelit Jadi gue cukup pake routernya aja Oke di kelengkapan Dia ngasih kita Cara gimana Mau connect ke ininya Orbi aplikasinya Terus ada namanya Fitur Netgear Armor Itu trademark loh Pake trademark Dia keren juga Oke Itu Cuman petunjuknya aja Isi dalamnya kita dapet Kita lihat Ya ini adalah Routernya Dan kita juga dapet Satu satelit Dengan Satu box Yang isinya paling adapter Dan kelengkapan lain Oke Itu aja loh Keren loh Keren loh Dia cuman kayak gini dong Simple Jadi ada dua Device Yaitu si Ini bagian belakangnya Satu Satu router Satu satelit Dan gue gak akan Gak usah nge-review lah ya Ini barang Ini Netgear Orbi RBK50 Udah pernah di Review oleh Si Subki juga Jadi kalian bisa cek di Cards di atas ini Gue bakal Taruh link Review-nya di atas aja Yah Jip Kita Kita Dikasih Nih Ini adalah adapternya Adapternya Ini adalah satu satelit Satu Oh Nih Kita tuh dikasih dua adapter Ya satu buat satelit Satu buat Si router Tentunya Tapi Nah adapter satelit Sama routernya tuh begini Jadi Aslinya Dia adalah Tiga pin konektor Yang kayak di Amerika Ini buat Amerika Tapi kita dikasih ginian Port yang Ini cuman kayak universal Lu gue Netgear nih Masukin barang ke Indonesia Yaudah dia cuman Ngasih ini adapternya Dia gak ganti Plus sama ginian Buat ganti ke Indonesia Gue Gatau sih Gue lupa deh Kalo router Kebanyakan kayaknya gitu juga deh Soalnya Waktu itu D-Link juga Masuknya kayak gitu juga Dia Gak ganti Gak ganti Pala casannya Jadi Pala casannya Pala adapternya Jadi Pala adapternya tuh Tetep kayak gini Cuman dikasih Ginian Adapter tuh Ini Adapter ke Indonesia Colokan Indonesia Maksudnya Yaudah Mungkin Beberapa Eh apa Router kebanyakan kayak gitu Kan gue gak tau juga Ya kita cuman dikasih Dua adapter Amal Lanport tuh dikasih gak ya Oh iya Jadi Satu pembelian ini ada Dua device Dua adapter Amal Satu LAN port Cukup simple Cukup oke Kita coba colokin dulu aja Kali ya Ya jadi karena Kita ternyata Colokan router kita itu Ada di belakang Seat stand kamera Eh Seat stand layar Jadi Kita harus Mindahin Ini nya dulu Seat stand nya Agak digeser dulu Dan itu gue butuh Bantuan kameramen Maafkan Ini jadinya cewek gue Yang ngerekam Kita harus Ngelepas ini nya dulu Baru bisa Masukin Colokan router yang baru Oke Tadi kita udah Narok Routernya Dan kita udah colokin Colokannya juga Adapternya Sekarang Nah thank you Kita tinggal Kita tinggal colokin Adapternya aja Ke bagian Sini Ke bagian Paling kanan Terus LAN nya LAN port yang dari modem Kita arahin ke Internet Udah Segampangnya tuh Ya emang router lain juga gampang sih Cuman Astagfirullahaladzim Gue gak pake LAN port yang dikasih sama mereka Karena menurut gue ini Itu LAN portnya terlalu cantik Kayak kue tiau gitu Gue suka Jadi gue Pake yang biasa aja Oke Dia akan Dia nyala-nyala lampu gitu sih Mungkin dia Nunggu di Setting kali ya Jadi Kita kan tadi Udah install Routernya Terus abis itu Kita Ternyata Guidebooknya kan Cuman Kayak gini doang Dan Kita Mesti Carinya Gimana cara installnya kan Di internet Yang dimana harus Connectin dulu kan Kita udah connect pake yang Nama defaultnya Terus kita Cek yang Orbi Model RBK50 Quickstart Guide Really Orbi Gue beli 5 juta Terus Webpatchnya begini Mungkin Guanya aja kali ya Yang Terlalu Jadul Karena disini Disarankan Untuk Nge-setupnya itu Lewat handphone Biasanya kan Gue kalo misalnya Nginstall router baru kan Dari dulu itu Pakenya Lewat komputer kan Terus Setiap kita Mau buka sesuatu Di komputer Dia selalu ngomong Your connection Is not private Jadi kayak Kayaknya harus Disetup lewat HP sih emang Kita download dulu Di playstore Aplikasinya Oke jadi Ternyata memang Harus disetup lewat Aplikasi di handphone Jadi Kita gak bisa Ngebuka Website apapun Kecuali Google Dan itu Gak bisa Ngeliatin Bahkan Netgear.com nya Kalo gak salah juga Tuh Privacy error Jadi kita gak bisa Ngeliat guide nya Lewat komputer Jadi kayak Bener-bener harus Lewat HP Kita tinggal Ini aja sih Tapi pas udah Dikonnect Enak sih Dia tinggal Ngescan doang Barcode Di ininya dia Habis itu Nanti kesetupnya Otomatis Cuman Lucu ya Tadi pas kita Pake Kita udah connect Kesini Orbi Sini Terus abis itu Dia Pas udah Connect Tetep gak bisa Jalanin Ini Tetep gak bisa Jalanin internet Jadi kita pake Itu akhirnya Pake mobile data Jujur Yang namanya Ngesetup Router ini Lewat aplikasi Itu cukup Complicated Dan Lama Karena pas kita Tadi baru Buka aplikasinya Kita langsung Disuruh untuk Sign up Bikin Netgear account Itu gak bisa Pake google Jadi harus pake Ya Ini Ininya kita sendiri Terus Selama itu Gue pake mobile data Terus abis itu Kita Personalize SSID nya Ya pasti dong Itu oke lah Kita ganti Nama SSID nya Jadi nama SSID Yang kita mau Terus abis itu Kita disuruh Buat Ngeupdate Firmware nya dulu Dan Ngescan Dia Ngescanning Buat update Firmware nya aja Itu 8 menitan Tadi kita coba Dia kayak 8 menit Kita Nungguin Dia ngescanning Ada firmware Baru apa enggak Dan sekarang Ini lagi update Itu Nungguin nya Kayak Udah 5 menit Lebih Jadi kayak Menurut gue Nginstall Secara aplikasi Begini Bikin Tambah Ribet sih Memang Jadinya Kita gak perlu Lewat komputer Yang biasanya Kita ngesetting nya Lewat 192 168 Berapa gitu kan Jadi kayak Langsung di aplikasi aja Cuman Lama Lama banget Dan juga Menurut kita ya Kalau misalnya kayak Nungguin kayak gini Itu Lamanya tuh Kayak Apa ya Cuman update aja Itu bisa Makan waktu Kayak 20-30 menit Sediri Dan kita kan Kadang-kadang Nge-setup gini kan Gak ada Kadang-kadang Gak ada waktu juga Kita mau langsung Nikmatin kan Cuman ya Mungkin Kalau namanya Pakai aplikasi Mungkin gitu Kali ya Ya Setelah Update Firmware Dan Macem-macemnya Tadi udah Kita laluin Dan itu Udah makan Waktu sekitar 30 menit Sendiri Kita Udah Connect Satellite nya Udah connect Ke router Dan dia Warnanya Biru Begini Oh iya Perlu dicatat Juga Katanya Disarankan Kalau misalnya Saat Connecting nya Si router Satellite nya Jangan terlalu jauh Jadi kalau disini Kita pake Di satu ruangan dulu Tapi nanti Habis Udah connect Gini Dia bakal Kayak gini Nanti Tampilannya Kalau misalnya Over Sorry Misalnya Kalau udah kayak gini Tampilannya Jadi satelite nya Udah ke detect Satellite nya Kita bisa Langsung Ini aja Bawa Satelite nya Ke Ruangan sebelah sana Habis ini Kita bakal cek Di ruangan Studio Itu status Wifi nya Pake Si Orbi Ini Kayak gimana Ya Jadi Statement Gua tadi Yang bilang Satellite nya Harus deket Dulu Terus nanti Dicabut Baru taruh Di tempat lain Itu salah Jangan ditiru Jangan Sampai kesalahan Kayak gue Karena Ternyata Pas tadi Satellite nya Gua pindah Gua harus Add satellite baru Ini gua Add satellite baru Akhirnya Nih Gara 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 Tadi Gua cuman Nyabut Dari sini Karena pas Initializing nya Dia disini Terus gua pindahin Kesana You know What Dia gak Ngedetect lagi Dong Dia kayak Putus Terus sekarang Dia mau Initialize Satellite nya Yang baru Lagi Jadi Kita setiap Putus Sekali Abis itu Dia harus Dikonek Ulang Lewat Aplikasi Dan itu Cukup lama Ternyata Kalau satelitnya Ini Dia Lost power Alias Mati Kita harus Connectin lagi Satelitnya Itu ke Routernya Dan itu Makan waktu Tadi itu Sekitar 5 Sampai 6 Menitan Yang penting Make sure Aja Kalau misalnya Routernya Si satelitnya Ini bisa Connect Dia nanti Ada Warna LED Warna Biru Yang Yang bilang Kalau misalnya Itu sinyalnya Bagus Dan dia udah Connect Nah Setelah Kita udah Dapet Udah Bisa Satelitnya Dan itu Udah dapet Sinyal Dari Routernya Kita akan Coba Untuk Ngetest speednya Di studio Yang biasa Gue pake Shooting Yap Jadi gue udah Speed test Tadi pake Laptop Di studio Ini Speednya Itu sekitar Downloadnya 50 Megabit Per second Dan uploadnya Itu 6 Megabit Per second Sama persis Kalau laptopnya Gue pake Di ruangan Seberang Dan itu Memang Paketnya First Media Yang gue punya Memang Yang segitu Jadi Bisa dibilang Sekarang Speednya Itu udah Sama persis Sama ruangan Seberang Jadi Untuk range Harusnya udah Gak ada masalah Dan Disini sekarang Wifi nya juga Udah 3 bar Dan itu Bener-bener Lancar Banget Pingnya Tadi Gak pernah Di atas 15 Jadi Harusnya Oke Dan sekarang Yang terakhir Gue bakal Coba Buat Transfer File Yang Ukurannya 482 Mega Ke Dalam NAS Itu kira-kira Berapa menit Sorry Jadi saat kita Ngetes Transfer File Antara laptop ini Akan NAS Kemarin tuh ada Trouble Jadi kita Maintenance dulu Kemarin Pas Malem itu Jadi ini udah Keesokan harinya Kalau kalian ngeliat Gue udah ganti baju Ya ini karena Udah berganti hari Jadi Kemarin Itu pas kita Transfer file Antara laptop ini Ke NAS Speednya itu Hanya sekitar 9-10 MB Per second Kita bahkan Udah ngerekam Kalau Mungkin Satelitnya ini Bandwidthnya Gak terlalu gede Tapi ternyata Pas kita lihat Laptop ini Dia koneksinya Di 2,4 GHz Bukan di 5 GHz Jadi dia bukan AC Tapi N Nah terus kita Coba-coba Ngetweak lagi Ini gimana caranya Buat jadi AC Tapi ternyata Laptop ini Bahkan Dia gak mau Buat ngambil Koneksi AC Walaupun Laptop ini Sebenernya udah bisa Koneksi 5 GHz Jadi dia kayak Kalau nemuin Satu SSID Yang dia itu Tergabung Antara 5 GHz Dan 2,4 GHz Dia akan milih Yang 2,4 GHz Kita juga bingung Kenapa Dia milihnya yang 2,4 Bukan yang 5 Padahal laptopnya Udah support 5 Kita udah coba Sampai misahin SSID nya Jadi kayak Rumah 5 GHz Atau rumah 2,4 GHz Tapi ternyata Orbi RBK50 Ini dia gak Bisa Ngesplit Ngesplit SSID Kalau misalnya Beberapa router Yang profesional Dia bisa Ganti SSID nya Antara 5 GHz Dia sama 2,4 GHz Sayangnya Router yang ini Dia gak bisa Dia harus tergabung Jadi kalau misalnya Device nya itu bisa 5 Ya dia bakal masuk ke yang 5 Tapi kalau gak bisa Dia langsung otomatis Masuk ke 2,4 It's convenient Itu Bener-bener Enak Buat pengguna awam Tapi kalau misalnya Pengguna yang kayak Ya kalau misalnya Ada trouble kayak gini Gue gak bisa Nge-force Device nya Untuk masuk ke 5 GHz nya Ini Agak bingung sih Gue sama NVX 360 Sampai-sampai Kita Nge-maintenance nya Kita update ke Windows 11 Dari kemarin Kemarin itu kan Windows 10 Nah sekarang kita Ganti ke Windows 11 Tapi ternyata Bug nya itu masih ada Jadi kemungkinan Bug nya itu terdapat Di hardware Dan bukan di software Nah jadi untuk Pengetesan Gue akan menggunakan Acer Predator Helios 300 Helios 300 Yang Jarang dibuka Makanya gue juga Lupa Jadi kita akan coba Untuk transfer file Footage Yang ukurannya Bergiga-giga Ke dalam NAS yang ada disana Jadi Kita udah transfer File Yang berukuran 8,48 Giga Ke dalam NAS Dari sini Yang dimana Dia itu Connect nya ke satelit Lucunya Dia Speed nya itu Pas di shown Itu cuman 40 MB Per secondan Jadi mungkin 40,38 Itu speed nya Konstan Bisa gitu Bukan speed yang Seharusnya Karena harusnya Itu sekitar 60,70 Yang biasanya kita Mute dulu Sorry Yang biasanya kita 60,70 Ini cuma 40 Tapi Lucunya Tadi pas Progress nya itu Di 70% Dia tiba-tiba Langsung Mentok Jadi Tiba-tiba Langsung 100% Dan Transfer file 8,5 Giganya Tadi Hanya Memakan Waktu 5 menit 46 detik Dari sini Yang Connect ke satelit Mungkin ini Bug dari NAS nya Gak tau juga Mungkin speed nya itu Mungkin sekitar 50an MB Per second Tapi Disini mungkin Ketulisnya 40 Makanya tadi Pas udah 70% Tiba-tiba Langsung 100 Kita gak tau Ini bug dimana Dan kita udah Terlalu males Untuk Buat cari tau lagi Karena ini udah Buat tau Ini laptop Gak bisa connect Ke 5 GHz Saja Udah makan sehari Dan itu makan Sampai kita upgrade Windows nya Dari Windows 10 Ke Windows 11 Karena kita kira Itu bug dari Windows nya Jadi Ya Anggep lah Satelit itu Dia Bandwidth nya itu Berkurang Tapi sedikit Gitu aja Dan Enaknya lagi Kalau misalnya Kita ngomongin Tentang range Di router ini Itu enaknya kita Kalau misalnya Kemana-mana Kita gak perlu Ganti SSID Jadi Range nya Luas Sekarang Di ruang makan Ada sinyal Di dapur Ada sinyal Di teras Ada sinyal Bahkan Di kamar mandi Yang di pojok rumah aja Yang gak kena banget Tama router Tadinya Itu sekarang Ada sinyalnya Dan sekarang Kita happy banget Bisa Di kamar mandi Kita bisa main soliter Atau bisa main catur Dan main yugioh Gitu Enaknya juga Sekarang Kalau misalnya Kemana-mana Oh iya Namanya iMesh Itu enaknya Dia itu Kalau kemana-mana Kita gak perlu Ganti SSID Gak kayak extender Dan kalau misalnya Nanti Kita mau Nge-extend lagi Sinyalnya Kita tinggal beli Satelit nya aja Yang harganya Tentu gak semahal Yang paketan sekarang Terus apalagi ya Oh Kalau ngomongin tentang Aplikasinya Orbi Gue juga bisa bilang Kalau ini Aplikasinya itu bagus Dia fiturnya banyak Dan itu Di desain banget Buat pengguna Yang gak terlalu Apa ya Gak terlalu tech savvy Jadi bener-bener Gampang Kita mau bikin Apa Wi-Fi guest Itu bisa Terus kita ada Yang namanya Netgear armor Yang kayaknya Semacam proteksi Buat Wi-Fi kita Itu juga ada Walaupun itu Subscription ya Terus Jalur Wi-Fi nya Antara Wi-Fi Terus Antara router Sama satelit Itu juga jelas Terus Apalagi ya Oh Yang satu-satunya Hal yang belum kita coba Adalah Gimana speednya Kalau misalnya Dari router Kan ini baru dari router Ke satelit Terus Kalau misalnya orang Kan di iklan Juga digambarinnya Itu dari router Ke satelit Terus satelit yang kedua Itu ada di sebelah kanan Jadi Ini ada router di tengah Kirinya satelit Terus kanannya satelit Nah kita belum pernah coba Gimana speednya Kalau misalnya Dari router Ke satelit satu Terus satelit satu itu Ngubungin juga Ke satelit dua Jadi satelit dua itu Dapet sinyalnya itu Adalah dari satelit satu Bukan dari routernya Itu gimana speednya Kita belum coba Mungkin nanti Kalau misalnya ada waktu Kita bakal bikin Video update-an lagi Kalau misalnya Gue udah pake Router ini Selama beberapa bulan Paling itu aja sih Yang bisa diomongin Dari router ini Karena gak terlalu Banyak Yang bisa dibahas juga Dan Kebanyakan udah bisa Dilihat di review-nya Si Subki Dan gue bikin Video ini juga sebenernya Karena iseng aja Pengen ceritain ke kalian Bagaimana gue Meng-solve Problem Internet koneksi Di rumah gue Tanpa harus Memakai kabel Jadi paling itu aja Video kita Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa untuk Kasih kita like, share, dan subscribe Dan disini gue Rizky Always Stay safe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe